Halo guys, welcome back again dengan Adi disini dari racikpc.com Buat kamu para penggila game Final Fantasy, pastinya nggak bakal melewatkan salah satu game dari FF ini Yaitu Final Fantasy XV Ya, salah satu game yang wajib dicoba oleh para pecinta Final Fantasy Dan juga cukup recommended buat kamu yang baru kenal yang namanya Final Fantasy, kayak admin contohnya Sebelum lanjut ke videonya, admin akan sangat berterima kasih sekali jika kamu bersedia untuk mensubscribe channel dari racikpc Indonesia Caranya cukup mudah tinggal klik tombol subscribe Dan jangan lupa klik juga icon lonceng yang ada di samping tombol subscribe tersebut Kemudian centang kirim saya semua notifikasi untuk channel ini Lalu klik simpan, supaya kamu bisa segera dapat notifikasi update jika admin upload video-video terbaru tentang tutorial komputer berbasis Windows Nah disini kita memerankan Noctis, salah satu dari 4 pemuda boyband yang kayaknya ini lagi menyelamatkan negerinya yang sedang diserang Kuasai oleh pasukan Imperial Dan disini tentunya kita akan mengumpulkan berbagai macam item Termasuk di dalamnya sihir, item-item lain Dan juga menaikkan level Nah untuk sekelas anak raja seperti Noctis ini sebenarnya bisa dibilang miskin Karena pada saat kita memulai game itu cuma dibekaliin beberapa guild Guild itu adalah mata uang di dalam game Final Fantasy Ya, untuk kategori anak raja ini benar-benar miskin Karena ya kita cukup sulit buat mendapatkan guild Dan guild hanya bisa didapat dengan menyelesaikan quest Selain guild juga ada AP dan juga skill point Nah ketiga benda atau item tadi itu Atau ketiga apalah itu disebutnya Hanya bisa kamu dapatkan pada saat menyelesaikan sebuah quest Nah untuk itu buat kamu mungkin yang sudah nggak sabaran lagi Contoh kayak admin yang main ini mondar-mandir aja nyelesain quest Tapi skill point yang didapatkan itu dikit Admin punya cara paling mudah Ya, cara paling mudah buat meningkatkan skill point Juga guild atau mata uang disini Dan juga AP point Jadi kita bisa dapet ketiga point tadi Dengan sangat mudah Tentunya cara ini nggak direkomendasikan banget Buat kamu yang nggak suka dengan cara-cara curang Atau cara-cara instan Karena memang Ada sebagian dari para gamer yang nggak menyukai Cara-cara seperti ini Tapi buat kamu mungkin yang nggak sabaran Dan pengen nyelesaikan game ini Hanya untuk jalan ceritanya aja Nah, boleh deh dicoba cara ini Contohnya disini admin posisinya sudah mendapatkan Dan AP point sebesar 84.320 Dan guildnya itu sampai dengan 900 jutaan Dan skill point disitu itu XP-nya 1683 Dan levelnya sudah sampai 113 Nah, kalau kamu lihat disitu Untuk next level Kita harus butuh 1 juta skill level point Jadi kayaknya hampir mustahil banget Kalau dapet skill point 1 juta Untuk bisa naik 1 level aja ke 114 Ya, tentunya rasanya nggak mungkin memang Kalau dengan cara-cara normal Nah, untuk bisa mendapatkan atau meningkatkan Skill point, AP, dan guild secara drastis Yang perlu kamu lakukan adalah Siapkan aplikasi bernama Cheat Engine Nah, aplikasinya seperti ini Cheat Engine Silahkan kamu ambil di kolom deskripsi Jika belum punya Kemudian jalankan Nanti ada icon komputer seperti ini Ini kamu klik Lalu kamu arahkan ke Final Fantasy Ini FFXP Lalu tekan open Nah, kalau sudah Kamu kembali lagi ke game Final Fantasy Kemudian tekan tombol select Atau kalau di Xbox One S itu Kayak icon kotak Icon select lah seperti itu Ditekan Lalu kamu masuk ke bagian ini Nah, disini kelihatan Disitu ada XP-1699 untuk Noctis Admin contohkan aja Untuk satu cara Tetapi ini berlaku untuk AP, guild, dan EXP point Jadi, tata caranya sama persis Yang beda mungkin hanya Cara mencari nilainya saja Admin contohkan disini Untuk Noctis itu 1699 pointnya EXP-nya Kita akan coba hack Kita cheat Jadi 9999 Ingat 1699 Ingat 1699 nilainya Kamu masukkan di value ini 1699 Lalu tekan first scan Nanti akan banyak muncul value sebanyak ini Dan diantara ini sebenarnya ada value yang mengarah ke EXP point Kamu minimize lagi Kembali ke game Final Fantasy Lalu kamu cari musuh di sekitar sini Tujuannya buat merubah nilai EXP point Nah disitu sudah berubah nilai EXP-nya Dari 16 tadi menjadi 1702 Sekarang kita kembali lagi ke cheat engine Kita masukkan nilai 1702 Lalu kita tekan next scan Ingat next scan bukan new scan Next scan Nah disini akan ada dua nilai Dua baris nilai Yang mengarah pada nilai 1702 Nah kamu klik double pada baris pertama Dia akan muncul di bagian bawah sini Lalu pada bagian value-nya ini Kamu klik double Lalu kamu ubah 1702 menjadi 9-nya itu 7 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nah cukup seperti ini Kalau sudah tekan OK Sebenarnya nilainya ini gak harus 9-nya 7 kali Kamu bisa lebih dari 7 kali Misal 9-nya itu 9 kali Tapi kita coba aja dengan 9-nya itu 7 kali Nah sudah berubah nilainya Menjadi value-nya itu 9 semua Kita akan coba kembali ke game Final Fantasy-nya Kita lihat apakah berubah nilai EXP-nya Dari 1702 menjadi 9999 Kita tekan B Back Lalu kita kembali lagi ke tampilan tadi Nah sekarang kamu lihat disitu EXP-nya sudah menjadi 9999 semua Dan ini juga berlaku pada EXP milik si Gladius Ignis dan Promptu Jadi tata cara pencarian nilainya juga sama persis Dan untuk mencari AP dan Gil juga berlaku sama persis Silahkan kamu cari nilai Gil kamu itu berapa Kemudian kamu coba belikan barang atau item magic tertentu Kemudian nilainya berubah Lalu kamu tekan next scan Dan akan kelihatan nanti nilai yang berubah itu yang mana yang mengarah pada Gil kamu Dan juga berlaku pada AP point Jadi kamu langsung coba belanjakan AP point kamu Kemudian lihat nilai perubahannya berapa Dan itulah yang akan kamu ubah nilainya menjadi 9999 Nah EXP 9999 ini akan sangat efektif sekali Ketika kamu coba gandakan di salah satu hotel Di game Final Fantasy ini juga tentunya Hotelnya itu bernama Galdin Kwai Disini nilai EXP kamu akan dikalikan 2 Jadi kamu coba menginap di hotel Galdin Kwai ini Dan nilai dari EXP 999 kamu akan dikalikan 2 Tentunya akan semakin mempercepat kamu dalam menaikkan level Tutorial ini sangat sederhana banget dan mudah banget Admin yakin pasti langsung bisa Jika ada yang kurang dipahami atau mungkin ada yang terlewatkan Silahkan tulis di kolom komentar Like jika suka, subscribe Dan jangan lupa kunjungi situs racikpc.com Karena admin akan update tutorial komputer berbasis Windows setiap hari di sana Semoga bermanfaat dan see ya